selamat menikmati 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 ada yang PKS itu berapati benar baik aliran sesatelah seperti Serut Arkham dulu di Indonesia pernah dibuat karena kita buddha hero buddha hero ini misalnya contoh paling gampang orang sholah sholah di Mustafa Ruhi ini orang biasa orang Universitas Kristian juga biasa orang rumah sakit Kristian juga biasa itu bisa dengan orang sholah kota yang di duit contohnya kita kita juga kita orang Islam mati kerja kita juga orang rumah sakit Islam menghasilkan kemas sakit Kristian itu tidak ada yang berlaku nah kesalahan yang tidak punya hero ini tentu susah diterima karena kita hidup di alam nyata ini adalah ruangan sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol kesalahan yang punya hero ini kesalahannya orang yang punya hero karena kesalahan pasir ini tentu merugikan Islam jadi kita lihat ini orang kertunan bagaimana kita hajar sholah Tuhan mutri mau jadi suger mungkin aku keluarkan seorang yang kata-kata karena dia majikan tetap harus dipanggil Tuan Putri sementara dia orang sholah dia sholah hanya karena kurang SDM kurang hero nasibnya Alhamdulillah yang penting kerja halal bagaimana kalau masih kata-kata bloster tidak dihitung karam hahaha oh sholah tidak sensitif sholah tidak apa dia menghitung halal karena resiknya dari kerja tidak nyala tapi dia tidak pernah sadar institusi ketalian dia dihijak-hijak oleh orang itu tidak bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual muslim yang mengerti peta politik sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat di Indonesia sedikit demi sedikit tergesa bahkan mafia-mafia kasus itu tergesa dibuat intelektual muslim yang mungkin mereka tidak sadar tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melak melak kalau kita melawan apa? kok bisa tidak menangani dilawan rukun? karena kita sering punya orang-orang sholah yang paling pantasnya jogogudang, supir memang dari segi keselian harus kita hormati, pasti kita hormati tapi kamu juga saat dari hidup itu tidak sekedar dengan kawan ada lawan dan lawan ini butuh kompetisi dan itu hanya bisa orang-orang islam yang punya kira, punya senti sentimen punya kepekaan sentimen luwih doso menes yang suger hati sentimen parah menes mampu orang bergerak dengan anak rukun Mustafa doso yang luwih doso nah ini menjadi masalah saya itu istighorah berkali-kali masalahnya umat islam itu disini yang sholah sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya kira dan itu saya baca di ikhya di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern islam itu harus punya kira coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh baca saja peta indonesia dulu seperti apa kuasanya bos-bos dari cina ketika ismi kuat, islam kuat sehingga di akhir suharto banyak umat islam yang jawab kemudian mulai cina tersinggir kemudian umat islam banyak yang kaya tidak aneh sekarang kalau pengusaha muslim sholah kaya rakyat dulu seperti mokhal, seperti apa? seperti apa? mokhal saya itu menanyakan, saya ada camat dalam sholat saya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada saya ini camat sholat biasa, tahlilah itu biasa saya ada yang ada yang ada yang ada yang ada ternyata ini berangkat dari wiroh-wiroh kesalian-kesalian yang punya wiroh dia sampai orang islam di bawah ketiak di bawah kekuasaan non muslim saya tahu dalam konteks internal islam, dia sampai islam sholat di bawah ketiak islam orang sholat saya ada pengalaman terhadis dalam hal ini saya ada yang berkongsi, karena ini setengah stres gara-gara ini santri sholat aku bekerja di sini, sebangkan China suatu saat China aku banteng soal hasil saya sudah bingung pengecangan untuk aku tidak melihat aku tidak perlu di sini, jadi saya tidak Wah, itu saya makan teror ini saya tidak perlu di sini, saya tidak perlu di sini aku tidak perlu di sini aku tidak perlu di sini andai aku tidak perlu di sini ini jadinya saya tunjukkan orang, aku tidak menginggap, orang-orang ini mandiri itu punya akibat yang burukai yang dialami teman saya piring sepanggap tidak, ini kalau jadi saya maafkan, betapa kita yang soleh harus punya wata, punya minta, kompetisi kalau tidak, kita akan begini terus sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hadirnya bisa ditompok karena tingkat birohnya rendah kita bukan nanakan kebencian ini kompetisi ini, nabokkan kebencian kompetisi